Prodak unggulan dalam rangka APEXI pada tanggal 17 April kemarin dibuka dengan pemotongan pita oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Berlokasi di halaman parkir timur Balai Kota Amongtani Kota Batu, acara berjalan selama 3 hari dengan menampilkan produk unggulan dari setiap daerah. Pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso. Acara ini juga dihadiri oleh beberapa wali kota dari luar daerah. Berbagai macam jenis produk dikenalkan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan pameran dibuka mulai jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Terdapat 18 unit bangunan stand dengan diisi berbagai jenis kerajinan seperti tas, sepatu, kerajinan batik, dan berbagai jenis kerajinan khas dari setiap daerah. Ditambah dengan masakan kuliner khas daerah seperti pecel madiun. Dewanti Rumpoko juga menghimbau agar masyarakat Kota Batu berbondong-bondong untuk datang ke pameran UMKM. Dikarenakan produk yang dipamerkan adalah produk yang berkualitas dan dari segi harganya pun terjangkau. Dikarenakan produk yang dipamerkan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan pameran di wilayah 4, Kornil Timur ya Pak? Yang alhamdulillah luar biasa, walaupun kecil tetapi sangat berkualitas. Sehingga produk-produknya, hasil UMKM berkumpul di wilayah kumur ada di sini. Jadi para UMKM ini mempromosikan produknya yang insya Allah banyak yang akan kemudian punya bisnis setelah ini. Ada transaksi-transaksi yang bukan hanya di pasar ini tetapi berikutnya. Dalam rangka asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia yang ke-14 di Kota Batu, dengan menggelar acara pameran UMKM produk unggulan diharap dapat meningkatkan nilai ekonomi penghasilan masyarakat. Dari Kota Batu, Rulianto, Dama TV